Halo semuanya, baik lagi sama gue, Joshua di The Lazy Sport Nah, kembali lagi akhirnya gue bikin konten lazy list ya Dimana gue ini sudah sangat jarang upload Tapi tenang ya, semoga usahakan bahwa gue akan kembali konsisten Setidaknya untuk upload beberapa konten Dan kalau lazy news kayaknya aman ya Nah, tapi tentunya gue mau berterima kasih dulu ya Buat kalian yang tentunya selalu antusias Meskipun gue tuh jarang upload konten gitu ya kan Yang sering ngasih feedback, komen, dan segala macem Tapi kali ini gue kembali lagi ke lazy list Yang mungkin bisa dibilang episode 2 Untuk ngasih lihat strategi-strategi Ataupun permainan-permainan yang Bikin otak kita berdarah Saking ini kompleks Dan juga kadang kita mungkin buat orang-orang biasa kayak kita Nggak mungkin kepikiran gitu ya kan So nggak perlu banyak bacot lagi Mari kita mulai aja And let's begin the lazy list guys Pertama ini akan gue buka dengan sebuah momen Yang jadi titik balik dari sebuah pertandingan Sebuah momen yang kalau kita lihat Ini adalah strategi yang bener-bener gendeng ketika kita analisa ya Ini kalau misalkan menurut gue ini adalah penguasaan game Yang menurut gue tuh udah levelnya tuh godly level gitu kan Lu baru akan sadar bahwa yang lu lakukan di dalam sebuah game itu Akan membawa lu ke kemenangan 3-0 di grand final Ini terjadi di game 2 Dimana ini nggak adalah grand final Untuk ESL 1 Birmingham tahun 2024 Tim Falcons yang bisa dibilang kebantai dari sisi kill counts Memasuki menit 3-6 Ini keduanya melakukan yang namanya smoke inisiasi Dan main di lane atas Sampai si skiter salah satu pemain dari Falcons itu kemudian muncul ke lane ya kan Dan teamfight dibuka oleh lawan mereka yaitu bad boom Tetapi di sisi lain kalau kita lihat Amar bukannya bantuin si skiter yang kena inisiasi Dia malah loncat ke backline Yang menurut gue ini adalah movement cerdas ya Dimana akhirnya dia ngasih jarak antara pemain-pemain lain Yang dari bad boom kepada skiter Yang bahkan akhirnya berhasil mengalihkan perhatian semua pemain bad boom kepada dia Sambil dia tuh sebenernya bisa recovery mundur Kemudian hal tersebut dilakukan lagi Sama yang namanya si Malrin ya kan Dimana dia loncat juga ke backline dan mengulang hal yang sama Dua movement yang sangat cerdas ini Bahkan ngesplit teamfightnya itu menjadi dua dan mencah fokus bad boom Bahkan memancing bad boom untuk ngeluarin semua skillnya mereka Sampil disini kita lihat Si skiter itu belum pake ultinya yaitu god strength ya Itu dia belum pake tuh Dan mengetahui akhirnya si bad boom udah gak ada skill sama sekali Udah gak punya ulti gak punya apa-apa Skiter langsung pencet R untuk pake ultinya Berubah jadi merah dan damagenya perih Ini bener-bener pembantaian Dan ini langsung jadi yang namanya momentum of comeback ya Untuk mencuri god lead dari yang namanya falcon Gila ini strategi gendeng Show himself first on the tower Skiter, and it's gonna mean he gets caught by a hookshot But try and jump the backline at the same time But Nifu charges forward here with the stone gaze They'll look towards the Mar Mar's under cover of the Moonlight Shadow and the BKB Stampede's popped as Bethboom And kind of getting split up Because save on the backline gets jumped by Malrin Skiter sees his target And Skiter, he'll go for the easy ones first So look for Toronto Tokyo Takes out the Clockwork Still though, Nifu doing a lot The disarm comes to an end He puts the BKB He's trapped Skiter's able to kill him off 200 IQ yang satu ini datang dari game R6 ya Game tembak-tembakan yang buat gue secara pribadi sih Menurut gue ini kayaknya game tembak-tembakan paling tactical ya Nah gue mau kasih liat ini adalah bisa dibilang ketenangan kali ya Selain yang namanya bisa bikin otak berdarah, strategi Karena kita mungkin gak kepikiran Tapi ini ketenangannya perlu diapresiasi menurut gue Dari salah satu pemain Evagenesis yaitu si BC Di momen pertandingan melawan Penta Kita bisa rasain pressure-nya ya Dari berbagai macam sisi Skor di kata jauh lumayan Kebalap mereka ya kan Dari jumlah pemain dia tersisa satu Dan diperhadapkan dengan clutch situation Posisi lawan pegang diffuser Dan deket banget sama bombsite Jadi udah enak banget tinggal planting doang Tapi si BC ini berhasil nemuin celah yang menurut gue sangat cerdas ya Dimana dia ngebolongin kayu Dan dia berhasil nyambit C4 secara akurat Di waktu setipis itu Kayaknya nih kalo misalkan gue boleh perkirakan ya Mungkin kira-kira sisa 2 atau 3 detik lagi Itu diffuser itu bisa ke planting Dan akhirnya C4 itu Itu bener-bener akurat Menggagalkan planting tersebut Dan ngasih nafas lagi sebenernya buat EG Untuk bertahan satu skor lagi Ini permainan gokil Meskipun sayangnya Penta tetep menang di match tersebut Tapi sidaknya kelas situation ini Gila Datang dari Valorant yang satu ini menurut gue adalah Permainan positioning paling sinting ya Kalo bisa dibilang Ini juga kesabaran dan ketenangannya gila Yang jadi indikator bahwa memang Pemain-pemain Evil Geniuses itu Menurut gue memang pemain-pemain yang kelasnya tuh Kelas dunia ya Salah satunya adalah Sikom Dia adalah inisiatornya Evil Geniuses Dan waktu itu lagi bertanding melawan Fretik Dengan tentu signature agentnya dia adalah Sofa Sikom ini bermain sabar di balik kotak Yang ada di attacker side spawn Meskipun temen-temennya dia Itu berhasil ngejebol side A Nah dengan posisi disana Sikom ini selain Tentunya mau melakukan strategi yang namanya post plan Karena dia kita lihat punya ulti juga ya Dia ini bahkan berhasil dapetin informasi yang lebih berharga lagi Kalo ada dua pemain Fretik Itu lagi lurking Atau lagi ngebokong ya kan Yang sebenernya itu bener-bener yang namanya dua pemain Yang bisa dikatakan adalah dua pemain kunci dari Fretik Itu lagi lurking Tapi Sikom dengan sabar Dengan tenang ya kan Dia tidak melakukan apa-apa Dan dia berhasil mengeksekusi strategi ini Dari awal sampai akhir dengan mulus Bahkan Sikom sampai akhir run pun Dia tidak terdeteksi coy Hebat I've seen these moments before Mike I can't think this is all but safe Georgomot goes looking He finds Leo And now what's the What is going on here? Fight on the sight Ethan wins it The backline now gonna sign being tested Ethan's noted it He knows he's in trouble He needs help to come in To be overwhelmed on the sight Ethan Try and do everything he can He's got so much pressure Kham Has to sit back He has to wait Fnatic have no idea Sends it No tag No tag And no time EG Gonna make it up to 12 Selanjutnya ini kita pindah dulu ke CS ya Yang satu ini mau gue bawakan dari jamannya masih belum ganti ke CS2 Ini masih di CSGO dan terjadi di IAM Winter 2021 Yang bisa gue katakan ini adalah smart decision ya Dari salah satu pemain bernama Sirson Dimana dia itu bisa menang di round tersebut Dengan cara menutupi jejak langkahnya dia Anjay kayak Glenn Fredly ya kan Skor menunjukkan sama 6 player asiat Jerman ini diperhadapkan dengan class situation 1v3 pake AWP Geniusnya dia datang dari arah apartemen ke side Dan dia memutuskan untuk lompat sambil nembak ya Karena dia tau disitu tuh ada orang gitu ya kan Tujuannya apa? Supaya si Taco yang lagi jaga di side itu Ngeliat ke arah tembakannya dia Karena kan ada arah peluru dan ada suara tuh ya kan Ke arah apartemen gitu ya kan Nah suara tersebut di satu sisi Juga menutupi stepnya si Sirson ini Pas dia lagi landing ke side anjay Gokil ya Moving on kita ke League of Legends Di LCK tahun 2017 Nah pertemuan ini antara Afrika versus Rocks Tigers ya kan Ini asik banget terjadi di menit ke 39 Ini sebenernya momen simple ya Tapi kalau kita lihat secara detail Mungkin sebenernya kita bisa aja miss ya Sama yang namanya momen-momen kayak gini gitu Ki ini adalah nama pemain dari ROX Menjaga arah geraknya pemain si Afrika Yaitu Spirit ya kan Yang sebenernya kalau kita lihat dia dengan Lee Shin Udah pasti tuh Dia bakalan nyolong Baron ya kan Makanya si Ki ini sengaja berjalan ke arah sonic wave-nya Lee Shin Dan dia TB-in tuh skillnya tersebut Tapi sebenernya yang paling menarik ya Bukan cuma movement dan juga positioningnya si Ki ini Dan arah geraknya dia yang sangat jenius Tapi juga bagaimana dia menggunakan Flash Dan berhasil keluar di waktu yang sangat tepat Sehingga Lee Shinnya itu Gagal untuk bisa nyolong Baron dan malah ikutan ke luar Next ini dari Overwatch Dan mungkin agak sedikit bikin lu bingung ya Tapi ini adalah sebuah bait ultimate Yang menurut gue gila banget Dibarengin sama reflex yang juga gak masuk akal Dari salah satu pemain London Speedfire yaitu Fury Nah biarkan gue memberikan penjelasan dulu ya Jadi hero yang dipake sama si Fury ini namanya Diva Dia bisa dibilang adalah memang meng-counter lah Untuk hero yang namanya tuh Zarya ya Yang dipake sama pemain Atlanta Reign waktu itu Di tangannya si Baby Bay Karena salah satu skillnya bernama defense matrix Ini tuh kayak shield Tapi bisa nelen beberapa projectile Dan kalo lu cukup tepat dan cukup akurat Lu bisa nelen ultimatenya Zarya Jadi ultimatenya Zarya tuh kayak pake black hole ya Jadi dia kayak nimpuk projectile Terus nanti jadi black hole Pemain-pemain tuh kekumpul disitu Kalo lu tepat Si defense matrix ini bisa nelen projectile tersebut Nah pertemuan nih London Speedfire versus Atlanta tadi ya kan Fury bisa dibilang melakukan sebuah bait yang menurut gue gila banget ya Di posisi team fight yang lagi rusuh Banget rusuhnya ini rusuh banget ya kan Dia balik badan seakan-akan memberikan sinyal bahwa Dia tidak akan membuka defense matrix Atau defense matrixnya itu sudah mau habis ya kan Nah maka dari sini Si baby bay kena bait dan mencet itu ultinya dia Nah tapi si Fury ini memprediksi hal tersebut Dan dengan cepat dia berhasil menggunakan defense matrix Di waktu sepersekian detik Dimana defense matrixnya itu juga udah mau habis Dan dia berhasil menangkap black hole itu dengan gerakan 180 derajat Lu bayangin ya Kecepatannya sekencang itu Kondisinya seramai itu Waktunya setipis itu Ini sih beneran udah gak masuk akal menurut gue There it is probably now gonna commit With a graviton surge Of course on the sound barrier No! What? Oh this is absurd Baby bay unbind Q You're not gonna get to use it anyway Fury just eat it yet And now the graviton surge Cannot get a break We're gonna get to the bit that this one here Look at this in slow motion This is this is slowed down I want you to pay attention again Look at this flick the 180 The most impressive aspect Wow Pay attention to his defense matrix charge It's not there! What? It's in the last moment And it's instant Full speed again Look at this What? Do you know what? Micro detail dari setiap pro player tuh memang kadang suka di luar nalar ya Jadi kalo misalkan ada pertandingan dan kita gak memperhatikan secara mendalam Atau kita mungkin gak nonton replay atau kita gak fokus ke satu titik atau satu player Kadang memang komponen-komponen yang mikro-mikronya dari pro player ini tuh kita bisa banget miss gitu ya kan Bahkan sesimpel kayak kita ngomongin kalo di Dota tuh ada namanya first blood ya Ini first blood itu bisa bikin otak kita keluar darah anjing kalo kita pikirin ya kan Saking detailnya ini datang lagi dari pemain Falcons ya Ini adalah mid laner namanya Malrin ya kan Yang lagi bertanding waktu itu di Batboom Dacia Dubai tahun 2024 Dan berhadapan dengan mid lanernya LGD yaitu Setsu Nah si Malrin ini kalo kita liat ya unik banget sebenernya kalo kita perhatikan skillnya dia ya kan Dia tuh ambil skill 1 dan skill 3 digedein tanpa skill 2 Yang sebenernya kalo kita deep dive lagi dia nih kayaknya ngehold satu skill point ya Karena kalo kita liat dia level 6 tapi skill levelnya masih di point 5 gitu ya kan Kenapa? Dia hold untuk skill 2 di situasi yang menurut gue sangat krusial ya kan Skill 2 itu kalo misalkan skill 2 nya si Monkey King ini ya Itu kalo misalkan kena hit dia tuh jadi cooldown guys Nah si Malrin gak ngambil tuh yang namanya skill 2 itu karena kalo udah kegebuk itu udah pasti cooldown Dia ngambilnya dimana? Dia ngambil di posisi dimana dia gak akan kena hit meskipun di tengah-tengah team fight Bahkan di tengah-tengah momen dia lagi mau first blood Jadi dia kayak lagi di bawah tower nih Kemudian dia gak ngambil Terus kalo gak ada yang ngehitnya dia baru ambil kemudian dia baru pake Anjing itu bener-bener secara timing dan secara apa ya Kok kepikiran aja gitu ya Bener-bener luar biasa dan calculated banget untuk bisa nge-kill dan dapetin first blood Solo kill is enormous for him He is very farmed and with Setsu not quite being level 6 He's just gonna try and dive him full heel off of the creep wave Thanks for the boundless strike and ace Oke so everyone thank you so much yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa tentunya kalo lu suka sama konten gua kali ini Please make sure untuk like share dan subscribe aja ya kan Dan komen-komen di bawah pendapat lu Dan kira-kira ada gak sih momen-momen lain yang bisa bikin otak berdarah Lu mungkin boleh drop linknya Atau lu mungkin boleh ceritain aja nanti gua coba cari So thank you udah nonton sampai akhir Sampai ketemu lagi di konten gua selanjutnya Until next time and bye-bye guys